Intro Hai semuanya, di video kali ini kita akan bahas lagi soal si mama matematika tahun 2019 Disini kita mulai dari nomor 6 Negasi dari semua hadirin berdiri ketika presiden memasuki ruangan adalah Jadi negasi itu atau ingkaran merupakan pernyataan yang salah Misalnya nih, jika P maka negasinya itu salah Misalnya P nya itu semua hadirin berdiri Maka jika dinegasikan, P nya ini akan menjadi tidak Tidak semua hadirin berdiri atau negasi itu pernyataan tidak atau bukan Nah disini kita diketahui P nya itu semua hadirin berdiri Sedangkan K nya adalah presiden memasuki ruangan Yang ditanyakan adalah negasinya atau ingkaran Jawabannya adalah Nah disini kan P semua hadirin berdiri Yang ditanya negasi, maka jawabannya adalah Tidak semua hadirin berdiri ketika presiden memasuki ruangan Atau ada hadirin yang tidak berdiri ketika presiden memasuki ruangan Jadi jawaban yang tepat adalah yang D Dua anak menyalakan center dengan waktu jeda yang berbeda Anak pertama menyalakan setiap 5 menit Sedangkan anak kedua menyalakan setiap 7 menit Jika pada pukul 16.41 senter mereka menyala bersama Maka pada pukul berapa lagi lampu senter mereka akan sama-sama menyala kembali Nah disini untuk mengerjakan soal seperti ini Pertama kita harus menuliskan, harus mengetahui yang diketahuinya Nah disini anak pertama itu menyalakan senternya itu dalam waktu jeda 5 menit Sedangkan anak kedua adalah 7 menit Dan di pukul 16.41 senter mereka menyala bersama Yang ditanyakan adalah kapan pukul berapa lagi senter akan menyala kembali Nah jawabannya adalah Kalian harus cari dulu KPK dari 5 dan 7 5 dan 7 ini merupakan jeda waktu dari anak pertama dan kedua Nah sudah diketemukan kalau misalnya KPKnya itu 35 Kita bisa kalikan aja 5 dikali 7 sama dengan 35 Maka 35 menit setelah pukul 16.41 senter akan menyala bersama lagi Yaitu 16 lewat lebih 41 ditambah 30 menit Hasilnya adalah jam 17 lewat 16 menit Jadi jawabannya adalah yang C Diketahui rata-rata tinggi 5 anak adalah 170 cm Jika masuk 5 anak lagi dalam kelompok tersebut Maka rata-rata tinggi seluruh anak menjadi 175 cm Rata-rata tinggi 5 anak yang baru masuk adalah Nah jadi disini soal yang ditanyakan pertanyaannya adalah Berapa rata-rata tinggi 5 anak yang baru masuk? Kalian tinggal pakai aja rumus yang nilai rata-rata gabungan Dimana N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 plus N2 Dimana N1 adalah banyak anggota kelompok data pertama Sedangkan untuk X1 merupakan nilai rata-rata dari kelompok data pertama Nah disini kita lihat Banyak anggota kelompok data pertama atau N1 Di soal ini diketahui bahwa N1nya adalah 5 Sedangkan nilai rata-rata dari data pertama adalah 170 cm Kemudian kita jumlahkan dengan N2 ditambah X2 Dimana N2nya merupakan data kelompok kedua Dan X2nya nilai dari yang ingin kita cari Nah disini N2nya diketahui 5 anak lagi Dan untuk nilai rata-rata keduanya atau X2nya Kita akan cari Kemudian kita bagi dengan N1 plus N2 Dimana N1nya tadi adalah 5 dan N2nya juga 5 Maka 175 sama dengan 5 dikali 170 850 Ditambah 5 dikali X sama dengan 5 X per 10 Nah kita akan kalikan dengan Kita akan kalikan dengan 10 Maka 175 dikali 10 sama dengan 850 ditambah 5 X Kemudian 1750 sama dengan 850 ditambah 5 X Kita pindah ruaskan 5 X sama dengan 1750 dikurang 850 Dimana 5 X sama dengan 900 Kemudian kita akan cari nilai X nya X sama dengan 900 per 5 X sama dengan 180 cm Jadi jawabannya adalah yang E Terima kasih telah menonton!